9 Star Hegemon Body Arts Season 392, Xiaoxue Membunuh Unikon Salju kecil Ketika dia melihat serigala raksasa seputih salju dengan bulu merah menyala di antara alisnya, Mengki berteriak kegirangan. Xiaoxue bukan lagi Xiaoxue asli. Tubuhnya sangat besar, seperti gunung, dengan kekuatan dewa tertinggi, seperti dewa serigala yang berdiri di atas debu merah, dengan aura seorang raja yang memandang ke bawah selama sembilan hari. Ia memiliki riak di sekujur tubuhnya, yaitu ratusan juta bila angin yang beredar. Begitu muncul, hukum sistem angin antara langit dan bumi mengelilinginya dan terus memujanya. Mengaum Xiaoxue meraum ke langit, dan suaranya mengejutkan selamanya. Dalam suara itu, ada udara raja yang tak ada habisnya, tapi juga emosi yang kuat. Xiaoxue, ini benar-benar Xiaoxue. Ketika serigala salju muncul, orang-orang memikirkan Xiaoxue untuk pertama kalinya, tetapi aura kerajaan yang mulia pada dirinya membuat semua orang merasa sangat asing dan tidak berani mengenali satu sama lain. Tetapi ketika Xiaoxue menjawab, semua orang langsung yakin bahwa serigala salju yang menakutkan ini adalah Xiaoxue, dan Xiaoxue telah kembali. Ledakan Xiaoxue menginjak unikon api dengan satu kaki. Unikon api meraum dan berjuang dengan panik. Api tak berujung naik, dan bumi terus runtuh, tapi masih tidak bisa lepas dari penindasan Xiaoxue. Xiaoxue mengabaikan api unikon yang ditekan olehnya, tetapi melihat kembali ke peti mati yang didirikan dengan kehangatan tak berujung di matanya. Bulan Sirius melolong. Apakah itu partner bosmu? Rubah iblis berekor sembilan bermata ungu melihat Xiaoxue, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan ada kejutan yang dalam di matanya. Aku juga tidak tahu. Bai Xiaole menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu keberadaan Xiaoxue. Ledakan Tiba-tiba tanah bergetar, sosok besar Xiaoxue perlahan bangkit, unikon api di bawah kakinya berjuang beberapa kali berturut-turut, dan tiba-tiba tubuhnya membengkak dengan cepat dan menjadi lebih besar. Itu membakar rune natal, itu akan membuat putus asa. Mengki berseru dan mengingatkan Xiaoxue dengan keras bahwa dia tahu bahwa unikon api ini, di bawah penindasan, tidak dapat membebaskan diri, dan bahkan membakar sumber kehidupan dengan imbalan kekuatan tempur tertinggi. Xiaoxue kemudian mengalihkan pandangannya dari Longchen dan memandangi unikon api yang terus tumbuh di bawah cakarnya. Pada saat ini, unikon api menoleh dan menatap Xiaoxue, dengan cahaya tajam di matanya. Dan saat Xiaoxue memandangi unikon api, kelembutan di matanya menghilang seketika, digantikan oleh pembantaian yang sedingin es, tiba-tiba Xiaoxue membuka mulut besarnya dan menggigit kepala unikon api itu. Boom-boom-boom. Unikon api meraung dengan marah dan berjuang dengan panik. Itu belum lolos dari penindasan cakar tajam Xiaoxue sebelumnya, tapi sekarang digigit oleh Xiaoxue. Itu berjuang dengan panik, dan nyala api yang ganas berkobar, dan langit dan bumi akan dilebur oleh suhu tinggi yang mengerikan. Tapi Xiaoxue sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan api, dan bahkan api itu bahkan tidak bisa merusak penampilannya. Om. Tiba-tiba, bulan berdarah muncul di belakang Xiaoxue. Saat bulan berdarah muncul, energi dingin antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi aktif, dan energi angin yang tenang di sekitar Xiaoxue menjadi ganas dalam sekejap. Gang Feng mengaum dan mengaum. Di mulut Xiaoxue, pusaran besar terbentuk. Kekuatan api antara langit dan bumi ditelan oleh pusaran, dan unikon api dikompresi oleh energi celah yang menakutkan, dan volumenya menjadi semakin kecil. Unikon api tiba-tiba menjerit ngeri. Terkejut menemukan bahwa itu tidak bisa bergerak, dan bahkan kekuatan api dilarang oleh kekuatan misterius. Om. Tiba-tiba, tubuh Xiaoxue bergetar hebat, dan energi angin tak berujung di mulutnya bersirkulasi, dan tubuh yang terbungkus api unikon menyembur keluar. Ledakan. Orang-orang melihat sebuah bola yang terjalin dengan kekuatan angin dan api, bergegas keluar, dan langsung menuju kekejauhan. Tidak baik. Arah itu adalah tempat berkumpulnya pembangkit tenaga listrik Holy Peel Hall. Pembangkit tenaga dari Holy Peel Hall sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri. Ledakan. Bola besar angin dan api meledak seperti itu. Bola dengan api unikon sebagai intinya seperti bom yang menghancurkan langit. Api ganas menyapu langit melalui kekuatan angin. Api memanfaatkan angin dan melahap ruang sejuta mil dalam sekejap. Pembangkit tenaga dari Holy Peel Hall dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan bahkan tanpa mendengus, dan berubah menjadi kehampaan, bahkan tulang. Tetap. Bahkan senjata mereka hancur berkeping-keping, dan hanya sedikit dari senjata magis yang dapat dipertahankan utuh. Begitu banyak orang kuat di kuil pil suci terbunuh oleh satu pukulan, dan semua orang sangat ketakutan hingga mata mereka menonjol. Bukan karena orang-orang ini mati di tangan Xiaoxue, lebih baik dikatakan bahwa mereka mati karena penghancuran diri dari nyala unikon. Xiaoxue mengendalikan unikon api, mengarahkannya dengan kekuatan angin, dan menyalakannya sebagai petasan raksasa. Dalam pukulan ini, unikon api terbunuh, dan murid-murid Aula Pil Suci yang tak ada habisnya berubah menjadi kehampaan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pukulan paling mengerikan sejak awal perang ini. Menyaksikan api membengkak ke langit, angin astral menelan bumi, dan pembangkit tenaga listrik yang tak ada habisnya dan bumi berubah menjadi kehampaan, gambar itu membuat takut semua orang. Orang-orang memandang Xiaoxue dan melihat bulan darah menggantung tinggi, dan serigala salju dengan bangga menatap semua makhluk hidup di bawah bulan. Bagus, bagus, bunuh bagus, hahaha. Apa yang tidak diharapkan orang adalah ketika unikon api terbunuh, Yin Changsheng tertawa dan tampak sangat bersemangat. Melihatnya tertawa, orang mengira dia gila. Monian, yang bertarung melawannya, memiliki ekspresi waspada di wajahnya. Setelah unikon api mati, aura Yin Changsheng mulai berubah, menjadi semakin berbahaya. Ledakan Nafas Yin Changsheng mulai meningkat tanpa terlihat, seolah-olah ada kekuatan tak berujung, terus-menerus mengalir ke dalam tubuhnya, kekuatan domainnya mulai bergerak terus-menerus, ruang lingkup menjadi semakin besar, dan kekuatan ilahi menjadi semakin kuat dan kuat, dan sosok di belakangnya menjadi semakin solid. Ini Xia Chen dan yang lainnya memandang Yin Changsheng dengan ekspresi terkejut. Aku benar-benar ingin berterima kasih gelombang kamu mungkin tidak tahu bahwa keluarga ku memiliki perjanjian rahasia dengan keluarga unikon api. Saya telah menandatangani kontrak jiwa dengan unikon api ini sejak saya lahir. Bakat saya tidak ada habisnya, tetapi saya ditunda oleh orang bodoh ini. Itu menyedot sebagian besar kekuatanku, dan idiot ini, setelah bertahun-tahun, belum mampu membangkitkan kekuatan supernatural unikon. Saya ingin membunuhnya untuk waktu yang lama, tetapi saya tidak ingin menyinggung keluarga unikon api, dan masalah ini telah berlarut-larut. Hei, hari ini, kamu membunuhnya, kekuatanku yang dicuri akhirnya kembali, aku tidak lagi harus melawan batu sandungan ini, hahaha. Petik 2 Yin Changsheng melihat ke langit dan tertawa keras. Penglihatannya meraung, domain bergetar, dan nafas terus naik, seolah tak ada habisnya, menekan kehampaan untuk mengaum, dan ada tanda-tanda retak. Kali ini, kamu lolos dari percobaan lagi. Yin Changsheng tiba-tiba menunjukkan senyum mengerikan di wajahnya, tombak bersiul dan menusuk Monian dengan satu tembakan. Bab 3912, Pengorbanan Hidup Tombak panjang Yin Chang bersiul dan nyala api melambung ke langit, meraung seperti naga yang marah, dan langsung menuju ke Monian untuk menusuk. Pada saat itu, Monian merasa bahwa ruang di sekitarnya langsung berubah menjadi tembok yang tidak bisa ditembus. Kekuatan iman yang kuat tidak bisa lagi membuatnya sebebas sebelumnya. Pukulan ini tidak bisa lepas. Ledakan Dengan ledakan keras, busur panjang Monian bergetar dan menyambut pukulan Yin Changsheng, tetapi dia ditembak terbang oleh Yin Changsheng, dan Monian menyemburkan setegup darah. Monian menstabilkan tubuhnya, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan matanya menjadi lebih tajam. Ternyata, kamu mengambil binatang roh pendampingmu sebagai pegadaian, dan sekarang setelah dia mati, kamu tidak hanya memulihkan kekuatanmu sendiri, tetapi juga pokok dan keuntungannya. Mengambil sumber kekuatan unikon api untuk diri sendiri sama dengan membawanya sebagai pegadaian. Kedua kekuatan digabungkan menjadi satu, dan Anda benar-benar dapat mengontrol kekuatan iman. 2. Kekuatan keyakinan Yin Changsheng adalah kekuatan eksternal. Dia bukan dewa kepercayaan, jadi dia hanya bisa meminjamnya. Dan kekuatannya terlalu lemah, bahkan jika dia memiliki kekuatan iman, dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Jika lawannya adalah orang kuat biasa, dia memang bisa ditekan habis-habisan. Namun di hadapan Monian, kekuatan keyakinannya hampir tidak efektif untuk Monian. Sekarang unikon api telah terbunuh, kekuatan Yin Changsheng telah meroket, dan bahkan nafasnya telah berubah. Saat ini, dia akhirnya bisa mengendalikan kekuatan iman. Pukulan ini menyebabkan Monian terluka parah. Kamu benar, kekuatan keyakinanku adalah milik tuanku, dan aku hanya bisa mendapatkan bentuknya, bukan dewanya. Tapi sekarang berbeda, saya mendapatkan api unikornnya, yang menyatu dengan api iman. Sekarang, saya benar-benar dapat mengendalikan kekuatan iman. Sadarilah itu, apa yang menanti Anda hanyalah kematian tanpa akhir. 2. Satu tembakan menerbangkan Monian, Yin Changsheng tidak terus mengejar Monian, tetapi memegang tombak panjang dan langsung menuju ke Xiaoxue. Bis, kamu membunuh unikon api, dan aku membunuhmu, yang dianggap sebagai pembalasan untuk itu. Ledakan. Xiaoxue membuka mulutnya lebar-lebar, dan bila angin seperti bulan sabit terbang dengan cepat, bangkit melawan badai, kekuatan angin antara langit dan bumi mengalir ke bila angin, dan bila angin itu melambung ribuan mil dalam sekejap, seperti dewa transparan langit. Pisau. Potongan foli silang. Ledakan. Yin Changsheng memotong minumannya, mengayunkan tombaknya, dan mengeluarkan suara gemuruh. Bila angin hancur, energi angin yang tak berujung melonjak, dan langit dan bumi bergetar seperti gelombang pasang. Huff, kamu bisa membunuh unikon api karena angin dan api saling melengkapi. Itu dibunuh olehmu karena meremehkan musuh dan ceroboh. Kekuatan supernatural tipe anginmu tidak efektif melawanku. Yin Changsheng mencibir. Seperti yang dikatakan, angin dan api saling melengkapi. Misalnya, jika api gunung terkena angin, ia akan terbakar semakin kuat. Namun, jika angin berkumpul dan tidak menyebar, ia akan memadamkan api jika berkumpul di satu titik. Hubungan di antara mereka sangat indah. Kekuatan api mudah dikendalikan di depan kekuatan angin. Jika Anda membuatnya kuat, ia akan menjadi kuat, dan jika Anda membiarkannya mati, ia akan mati. Oleh karena itu, banyak praktisi tipe api tidak mau mengikuti pembangkit tenaga angin tipe angin menuju musuh. Tapi Yin Changsheng bukanlah praktisi api murni. Dia sekarang memiliki kekuatan iman yang kuat. Kekuatan api digabungkan dengan kekuatan iman. Kekuatan angin tidak bisa menggoyahkan kekuatan apinya. Ledakan. Tapi Yin Changsheng baru saja selesai berbicara. Wajahnya berubah, karena lebih dari selusin bila angin datang di langit. Tepat ketika dia menahan bila angin pertama, Xiaoxue memuntahkan selusin bila angin dalam satu bila napas. Yin Changsheng buru-buru mengayunkan tombaknya untuk melawan bola balik. Yang mengejutkannya adalah bila angin Xiaoxue menjadi lebih kuat satu per satu. Membuat domain Anda sendiri. Ekspresi Yin Changsheng berubah. Air tidak memiliki kekuatan konstan, dan angin tidak memiliki kekuatan tetap. Saat angin bertiup, itu menggerakkan kehampaan, dan kekuatan angin antara langit dan bumi secara alami didorong. Setelah dimulai, itu tidak bisa berhenti. Saat Xiaoxue terus mengaduk bila angin, itu seperti menambahkan kayu bakar ke api. Nyala api akan membakar lebih dan lebih kuat. Yin Changsheng menghancurkan lebih dari selusin bila angin berturut-turut, dan tiba-tiba sebuah bila angin terbang melewati pipinya. Di atas pipinya, bila angin yang tajam membuat lubang besar di wajahnya. Bahkan kecemerlangan ilahi perlindungan tubuhnya tidak dapat dilawan. Jantung Yin Changsheng membeku, melihat pusaran yang berangsur-angsur terbentuk, dia tiba-tiba meraung, hantu di belakangnya berputar, dan tombak menusup keluar. Ledakan Bila angin hancur di langit, tombak melewati pusaran air, dan langsung menuju tusukan Xiaoxue. Yin Changsheng ketakutan, dia akhirnya melihat kengerian gerakan Xiaoxue. Saat ini, pusaran Xiaoxue belum terbentuk, dan sudah memiliki energi yang sangat menakutkan. Jika sudah terbentuk sempurna, kekuatannya tidak bisa dibayangkan. Dia tidak ragu untuk menggunakan kekuatan penglihatan untuk meledak dengan seluruh kekuatannya, menghentikan pukulan Xiaoxue. Pusaran air terputus, bila angin tersebar di seluruh dunia, Yin Changsheng meledak dari langit, dan tombak langsung menuju ke Xiaoxue dan menikamnya. Ledakan Akibatnya, busur panjang Monian terbanting dengan keras, menghalangi pukulan Yin Changsheng. Mata Monian bersinar seperti listrik, dengan ekspresi serius yang langka di wajahnya, menatap Yin Changsheng, dan berkata kepada Xiaoxue. Xiaoxue, kamu pergi untuk menjaga Longchen, orang ini diserahkan kepada aku. Xiaoxue awalnya berencana untuk mengambil tindakan, tetapi melihat kedatangan Monian, dia langsung pergi ke Longchen, karena saat ini pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya sedang mengepung legion darah naga, dan keselamatan Longchen lebih penting. Pada saat ini, Mengki, dan Fahiri, Bai Shishi, Bai Xiaole, dan lainnya semuanya telah mempersempit lingkaran pertempuran, tidak lagi saling bertarung, tetapi mengambil posisi bertahan mutlak untuk memastikan keselamatan Longchen. Karena cahaya kemasan dari seluruh tubuh Longchen mekar saat ini, peti mati Monian sebenarnya transparan, dan dapat dilihat dengan jelas bahwa selama ini, Longchen menyerap rune naga asli ketiga. Ketika Longchen menyerap rune ketiga, lima rune naga asli yang tersisa perlahan menghilang. Pada saat itu, semua orang menebak bahwa Longchen takut waktu tidak akan cukup, dan akhirnya memilih tiga yang paling penting. Rune diserap, sisa rune dibuang, dan sisa rune dibakar untuk membantu dirinya menyerap. Jika tidak, menurut kecepatan sebelumnya, rune pertama mungkin tidak dapat diserap, tetapi sekarang sudah mulai menyerap rune ketiga. Setelah rune ini diserap, Longchen bisa keluar. Orang-orang yang melihat langkah ini, tidak hanya Mengki dan yang lainnya, tetapi juga banyak orang kuat yang melihatnya. Mereka tiba-tiba menjadi mudah tersinggung dan mulai dengan panik menyerang lingkaran pertahanan legiun darah naga. Xiaoxue kembali, membuka mulutnya lebar-lebar, dan meledakan bila angin satu demi satu, merobek dunia, menutupi ribuan mil jauhnya, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya langsung dihancurkan oleh bila angin, kabut darah memenuhi langit, dan kematiannya adalah sangat menakjubkan. Ledakan Tiba-tiba terdengar ledakan keras di kejauhan, dan sosok besar lainnya berguling. Saat dia melihat sosok itu, wajah Mengki berubah drastis. Awan kecil Sosok yang terbang terbalik gelombang tidak lain adalah Xiaoyun. Pada saat ini, Xiaoyun memiliki lubang besar di dadanya, darah mengalir, dan samar-samar Anda dapat melihat detak jantungnya, Xiaoyun dia terluka parah. Semua orang berhati-hati, mayat ini telah bermutasi. Xiaoyun menjerit dan mengingatkan. Ledakan Udara hitam jauh memenuhi langit, dan di udara hitam tak berujung, sosok ganas zan muncul. Yang mengejutkan adalah auranya meroket beberapa kali dibandingkan sebelumnya, dan tanduk emas di kepalanya bermekaran dengan matahari. Kecemerlangan yang sama, seolah-olah orang yang berbeda. Dia membunuh pembangkit tenaga iblis yang tak terhitung jumlahnya dan mengorbankan hidup mereka dengan imbalan kekuatan tanpa akhir. Xiaoyun berteriak ngeri. Hahaha, pergilah ke neraka, aku tidak lagi menyimpannya. Mayat itu tersenyum jahat, cakarnya yang tajam seperti kilat, dan langsung menuju kerumunan untuk meraihnya. Pada saat dia meraihnya, cetakan cakar puluhan ribu mil muncul di antara langit dan bumi, menyelimuti semua orang, dan nafas kematian langsung menekan. Bab 3913, Kartu Truf Yang Mengerikan Dari Mayat Menolak Sepenuhnya Wajah Xia Chen Sangat Berubah Mayat saat ini benar-benar mengaktifkan kekuatan ilahi dari mayat iblis purba. Mereka berurusan dengan makhluk tertinggi dari era purba. Tembok Bumi Tebal Liki dan Song Mingyuan berhenti minum pada saat yang sama, roh ganas di belakang mereka menghilang, dan dunia bumi tebal yang tak terbatas muncul. Ketika penglihatan itu muncul, bumi melonjak dan dengan cepat menyatu menjadi tembok kota sepanjang 2000 mil. Ledakan Namun, keduanya beralih ke posisi bertahan, tetapi mereka tidak dapat menghentikan serangan mayat tersebut. Salib Darah Naga Teratai Emas Potongan Pelangi Menghadapi mayat saat ini, semua orang menyerang dengan sekuat tenaga. Lengan pria itu digunakan sebagai kendaraan, dan itu di luar kemampuannya sendiri. Zeyan tertawa. Boom-boom-boom Serangan itu mengenai tubuh zombie dan mengeluarkan suara keras, tetapi rune hitam di tubuh zombie beredar, semua serangan ini diblokir, dan mereka tidak bisa melukainya sama sekali. Kekuatan darah dan jiwa dari 3 juta pembangkit tenaga iblis menyelesaikan pengorbanan ini dan membantuku membuka beberapa rune dari mayat iblis kuno ini. Meski hanya bagian yang paling dangkal, ini adalah akhir dunia di atas para dewa. Pembangkit tenaga di zaman kuno bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh semut. Sekarang saya adalah tubuh yang abadi dan abadi. Mayat itu berteriak dengan muram, menghadapi serangan semua orang, dan langsung pergi ke Longchen untuk membunuh. Ledakan Formasi besar yang dibentuk oleh prajurit darah naga ditusuk secara paksa olehnya, dan prajurit darah naga terbang keluar. Mayat saat ini seperti iblis kuno, tak tertahankan. Semua orang terkejut, marah, dan cemas. Mayat mengaktifkan rune pada mayat dan mengendalikan kekuatan magis dari mayat kuno, dan tidak ada yang bisa menyakitinya. Mencemohkan Tiba-tiba, sebuah pedang panjang menebas ke langit, dan langsung menuju ke leher mayat itu. Mayat itu tiba-tiba mengubah wajahnya, dan sayap di belakangnya buru-buru diblokir. Uff! Pedang panjang itu ditebas di sayapnya, dan sayapnya tergores darah, tetapi tidak terpotong. Orang yang menembak adalah Yue Zifeng. Pada saat kritis, dia meninggalkan Jiuyu Raksasa dan datang untuk menyelamatkan. Namun, saat ini, mayat itu dihancurkan dan rune pelindung beredar, dan pedangnya tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada mayat itu. Titik Berani membenciku Raungan Jiuyu Raksasa datang, dan dia membunuh seperti sambaran petir, tetapi ketika dia melihat Longchen di peti mati, dia tiba-tiba mengubah arah dan langsung berlari ke Longchen. Mencemohkan Pada saat dia terbang keluar, wajahnya tiba-tiba berubah drastis, tubuhnya tiba-tiba berhenti, dan dia dengan cepat mundur. Itu adalah belati yang meluncur melewati lehernya, dan tanda darah tergambar di lehernya. Jiuyu Raksasa kaget, marah, dan takut. Jika dia sangat lambat untuk melarikan diri, dia pasti sudah bergerak. Sosok mungil Dong Mingyu muncul. Begitu sosoknya muncul, itu seperti sambaran petir yang melesat menuju Jiuyu Raksasa. Serangan seperti badai memaksa Jiuyu Raksasa untuk terus mundur. Panggilan Tiba-tiba sosok Dong Mingyu menghilang lagi, dan Jiuyu Raksasa terkejut, tidak tahu apa yang akan dilakukan Dong Mingyu. Kapan Tiba-tiba terdengar suara keras di kejauhan, dua belati bertabrakan, dan sesosok terbang keluar dari kehampaan, terbang mundur, dan terbang lurus ke arah Jiuyu Raksasa. Sosok yang malu itu tidak lain adalah Jiwu Ming, pembunuh jenius pertama dari Blood Killing Hall. Saat ini, Jiwu Ming berlumuran darah, dengan lebih dari selusin lubang darah di tubuhnya, rambut acak-acakan, dan sangat malu. Ayo, kalian berdua. Memegang belati, Dong Mingyu memiliki rambut panjang yang melayang seperti macan kumbang hitam di malam yang gelap, indah dan berbahaya. Dengan sepasang dua, matanya masih tajam dan acuh-ta'acuh, tanpa tekanan sedikitpun. Gadis kecil yang sombong, pergilah ke neraka. Betapa sombongnya Jiuyu Raksasa. Dia dihentikan oleh Yue Zifeng sebelumnya, tapi sekarang dia telah digantikan oleh seorang gadis kecil. Dia sudah menahan amarahnya. Sekarang gadis kecil ini membuatnya bergabung dengan Jiwu Ming. Penghinaan besar padanya. Pedang panjang Jiuyu Raksasa bergetar dan menyerang Dong Mingyu. Tembakan pertama adalah jurus pamungkas terkuat. Energi pedang yang bersiul mengaduk kehampaan, dan prestisenya sangat menakutkan. Jangan gegabu, dia memiliki gerakan yang aneh, dia secara khusus menahan kita, teriak Jiwu Ming. Dia memiliki pertempuran sengit dengan Dong Mingyu sebelumnya, dan dianggap bahwa dia telah mempelajari kengerian warisan sekte bayangan. Dia ditahan oleh setiap gerakan. Di depan Dong Mingyu, kekuatannya tidak bisa digunakan sama sekali. Sudah lama dibunuh oleh Dong Mingyu. Saat bertarung melawan Dong Mingyu, Anda tidak boleh tidak sabar, jika tidak, begitu pembunuh Dong Mingyu yang mengerikan mengambil kesempatan, Anda pasti akan terbunuh dalam satu pukulan. Diam! Kamu sembrono, seluruh keluargamu sembrono, aku tidak butuh siapapun untuk menunjuk, apalagi kamu, jenderal orang lain yang kalah. Jiuyu Raksasa memarahi dengan jijik. Wanita bodoh. Dia mengingatkannya dengan baik, tetapi dia dimarahi dan dimarahi. Wajah Jiwu Ming menjadi hijau karena marah. Dia memandang Longchen dan situasi di medan perang. Pada akhirnya, dia bergegas ke Dong Mingyu dan memilih untuk bertarung dengan Jiuyu. Raksasa bertarung melawan Dong Mingyu bersama. Dang 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 Dong Mingyu secepat listrik, terkadang secepat hantu, terkadang sebagai raksasa yang menakutkan, maju dan mundur sesuka hati, dengan serangan dan pertahanan, dengan satu musuh dan dua tidak tertinggal sama sekali. Sisi Dong Mingyu adalah satu musuh dan dua, dan kuat melawan Jiuyu raksasa dan Jiwu Ming, membuat keduanya sulit untuk bergerak dan membunuh secara tidak dapat dibedakan. Semua orang bergabung untuk mengepung mayat itu, tetapi tubuh mayat itu terlalu menakutkan, terutama dengan mengaktifkan rune pada mayat dengan mengorbankan bahkan energi pedang tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal padanya. Dan serangan orang lain tidak dapat meninggalkan bekas luka padanya, dan mayat itu bergegas maju begitu keras melawan serangan semua orang, secara bertahap mendekati peti mati Longchen. Hal yang paling menjengkelkan adalah saat ini, pembangkit tenaga listrik yang telah ditakuti kembali saat ini, seperti burung nasar yang mencium peluang, menukik dengan liar. Pada saat ini, semua orang tidak hanya harus melawan mayat itu, tetapi juga Weng Tianyao, raksasa dengan mata tenang dan pembudidaya binatang buas yang aneh. Ketiga orang ini sepertinya tidak melakukan yang terbaik, tetapi sedang menunggu kesempatan. Dapat dikatakan bahwa medan perang saat ini penuh dengan bahaya, dan musuh sedang menunggu, menunggu kesempatan untuk mendekati Longchen. Begitu kesempatan ini muncul, mereka akan menunjukkan taring mereka dalam sekejap dan meledak dengan sekuat tenaga. Ancaman terbesar di medan perang sekarang adalah mayat. Hal yang paling menakutkan adalah jenazah selalu memiliki senyum muram di sudut mulutnya, yang membuat orang merasa bahayanya lebih besar daripada bagian depan. Ledakan Pada saat ini, langit tiba-tiba meledak di kejauhan, dan sebuah tim datang berlari kencang seperti naga panjang, masing-masing dengan energi iblis, dan jumlahnya tidak terbatas. Semua pembangkit tenaga iblis ini memiliki mata kosong, seolah-olah jiwa mereka dikendalikan oleh sesuatu, dan mereka berlari liar ke sini dengan wajah tanpa ekspresi. Kau pikir hanya itu kekuatanku. Ini baru permulaan. Saya mengorbankan mereka yang menonton pertempuran dengan metode rahasia iblis mayat gelombang sekarang aura iblis mayat saya telah menginfeksi seluruh di tiga ribu dunia, saya telah memanggil semua pusat kekuatan iblis di atas alam raja abadi, dan kapan saya mengorbankan hidup mereka, saya akan sepenuhnya membangunkan mayat iblis kuno ini. Mereka semua menahan dan menonton, itu karena mereka tidak percaya diri, saya tidak takut, begitu mayat iblis purba diaktifkan, tiga ribu dunia akan menghormati saya, dan seluruh dunia akan menyerah kepada saya. Petik 2. Mayat itu menengadah ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, tangannya menjadi tercetak, dan ratusan juta pembangkit tenaga iblis yang datang terbang meledak, dan darah yang tak berujung mengotori langit menjadi merah. Pengorbanan setan. Mayat itu meraung, tubuhnya bergoyang, dan dia bergegas ke lautan darah yang tak berujung. Rune di tubuhnya dengan cepat menyala, dan aura kuno dan ganas terpancar, dan aura itu begitu kuat sehingga tidak ada harapan. Roh di menawal, pemurnian. Tiba-tiba, pancaran cahaya ilahi turun dari langit, kecemerlangan ilahi, seperti sinar matahari yang menyinari lautan darah. Bab 3914, Kuntu Xiaokian Mengki tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak saat melihat sosok di kejauhan. Orang itu adalah Yue Xiaokian, dan dia akhirnya tiba di saat kritis. Om Tanda penekan iblis Yue Xiaokian bersinar di antara alisnya, dan pancaran sakral dan hikmat turun. Lautan darah yang tak berujung mendidih seketika seolah-olah pot dibuka, dan esensi darah serta Rune yang tak terhitung jumlahnya menguap. Kamu akan menghancurkanku lagi, dan memberiku kematian. Mayat itu meraung, kecemerlangan ilahi penekan iblis Yue Xiaokian menguapkan darah dan esensi, sehingga kekuatan pengorbanannya akan sangat melemah, dan dia tidak akan dapat sepenuhnya mengaktifkan mayat iblis itu. Dengan gelombang besar mayat, tombak berwarna darah mengembun di lautan darah, dan langsung pergi ke Yue Xiaokian untuk membunuh. Semua orang bekerja sama untuk memblokirnya dan mengulur lebih banyak waktu untuk Xiaokian. Mengki adalah yang pertama menyerang, dengan lonceng emas menjaganya, dan berlari menuju mayat itu. Menghadapi lonceng emas, mayat itu tidak berani bertarung sembarangan, karena itu adalah horcruks, dan setiap kali dipukul, itu akan membuatnya menderita. Serangan itu tidak dapat menyebabkan kerusakan besar padanya, jadi dia mengabaikannya. Saat dia menghindari Mengki, Yue Zifeng menebas dengan pedang, menunjuk langsung ke mayat itu. Mayat itu tidak berani mengabaikan serangan Yue Zifeng dan memblokirnya dengan sayap kelelawar. Meskipun sayap kelelawar sudah penuh dengan bekas luka, tapi Yue Zifeng tidak bisa memotongnya, jadi dia tidak bisa menyebabkan kerusakan fatal padanya. Boom-boom-boom. Serangan semua orang jatuh satu demi satu, dengan panik memblokir mayat itu dan mencegahnya menyerang Yue Xiaokian. Hanya Yue Xiaokian yang bisa menghentikan pengorbanan mayat itu. Tidak baik. Teriak Xia Chen di kejauhan, semua orang memblokir mayat itu, dan raksasa dengan mata tenang mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan mendadak dan bergegas langsung ke depan Legiun Darah Naga, karena Legiun Darah Naga ingin memblokir musuh yang kuat dari segala arah, dan akhirnya dibunuh oleh raksasa itu. Ukulan itu merobek celah. Begitu celah muncul, formasi pertahanan Legiun Darah Naga segera dipatahkan, dan pada saat ini, raksasa dengan mata gelap itu bergegas menuju Long Chen. Pada saat yang sama, Wang Tianyao, perbaikan binatang misterius, dan pembangkit tenaga listrik tersembunyi yang menunggu kesempatan semuanya menjadi gila, dan mereka semua menembak ke Long Chen. Aku bertengkar denganmu. Qin Feng meraung, melihat formasi besar itu rusak, dan Long Chen belum bangun. Dia meraung dan bergegas ke Long Chen, ingin menggunakan daging dan darahnya sendiri untuk menahan pukulan lain untuk Long Chen. Tidak hanya Qin Feng, Qi Yu di sebelahnya, dan prajurit Darah Naga lainnya bergegas ke Long Chen ketika Xia Chen tidak mengeluarkan perintah. Jangan membuat pengorbanan tanpa rasa takut. Denganku, Monian, tidak ada yang bisa menyakiti Long Chen. Tiba-tiba, Monian, yang terbunuh tak terpisahkan dengan Yin Changsheng, muncul dalam sekejap di peti mati tempat Long Chen berada. Dia meletakkan busurnya, duduk bersila di peti mati, dan membuat segel dengan tangannya. Om! Peti mati itu menyala, membentuk penutup pelindung sejauh ribuan mil. Boom! Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menyerang penutup pertahanan, tetapi penutup pertahanan itu sangat kuat, dan penutup pertahanan itu bergetar, tetapi orang-orang itu tidak bisa masuk. Huff! Aku akan memberimu 10 tahun untuk perlindungan pertahanan ini, dan kamu bahkan tidak akan berpikir untuk memecahkannya. Monian mencibir, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Tapi Monian tampak menghina di permukaan, tetapi diam-diam gelisah di dalam hatinya, Long Chen, bisakah kamu melakukannya? Cepatlah, sobat tidak bisa menahannya lagi. Ledakan Pada saat ini, terjadi ledakan yang menghancurkan bumi, dan tombak yang menyala menusuk penutup pelindung. Tutup pelindung bergetar tiba-tiba, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di atasnya. Itu adalah tembakan Yin Changsheng. Panggilan Sidik jari Monian berubah, dan retakan seperti sarang laba-laba diperbaiki dalam sekejap, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Potong, apakah kamu hanya membutuhkan begitu banyak kekuatan? Monian gelisah di dalam hatinya, tetapi mengejek dengan jijik di permukaan. Ledakan Tiba-tiba, langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap, dan sosok yang menutupi langit muncul. Sebuah sayap emas menebas ke langit, dan paksaan yang mengerikan sepertinya meledakan seluruh dunia, dan aura kehancuran membuat jiwa bergetar. Kun Peng Wajah Monian berubah, dan dia mengenali asal-usul sosok besar ini. Hanya Kun Peng yang memiliki keinginan untuk tidak mematuhi batasan langit dan bumi dan ingin menghancurkan langit dan bumi. Long Chen, keluar dari sini. Suara kuntu bergema di antara langit dan bumi, seperti raungan dewa, bergema di setiap penjuru 3.000 dunia. Ledakan Sayap kuntu yang menutupi langit jatuh dan menamparkan penghalang dengan keras. Sayapnya terlalu besar, dan penghalangnya terlihat sangat kecil di depannya. Dengan suara yang mengejutkan, kerak bumi terkoyak, jalan surga runtuh, dan pecahan ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Fei Wu, seluruh dunia hampir hancur oleh pukulan ini. Awalnya, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya melihat peluang dan menyerang dengan liar, tetapi ketika sayap ini difoto, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya langsung terguncang menjadi abu terbang. Kecuali pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi bipolar, pembangkit tenaga listrik dalam radius jutaan mil, semuanya terbunuh. Uff! Monian menyemburkan seteguk darah, dan penghalang yang dia buka penuh dengan retakan, dan hampir hancur oleh pukulan ini, dan dia sendiri juga mengalami kekuatan yang sangat besar. Sial! Jika bukan karena dia, aku harus bertarung denganmu hari ini. Monian sangat marah. Pertahanan pasif semacam ini terlalu buruk, dan kekuatan kuntuh terlalu kuat, berkumpul tetapi tidak menyebar. Kuntuh muncul, kekuatan ilahi tak tertandingi di dunia, tekanan udara ada di langit gelombang pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya melihat sosok besarnya dengan ngeri, di depan kuntuh, bahkan bipolar tertinggi, juga gemetar, diserang olehnya nafasnya begitu berat sehingga udara tidak berani bernapas. Kuntung muncul di dunia, dan orang dahulu menyerah. Itu memiliki aura pemberontak yang bahkan dausurgawi tidak berani melawan. Semua makhluk yang hadir merasa tertekan oleh auranya. Penindasan semacam ini tidak ada hubungannya dengan alam, atau bahkan darah dan jiwa. Ini murni penghancuran keinginan. Di depan kunpung, makhluk apapun hanya bisa menundukkan kepala dan merangkak di bawah kakinya. Itu tidak pecah. Jemput aku dan coba lagi. Kuntu tidak menghancurkan penghalang, dia mendengus dingin, cakarnya bersinar, dia bergegas turun ke udara, dan meraihnya ke arah penghalang. Saudaraku, jangan menonton kesenangan, tetaplah bersamaku. Teriak Monian. Pada saat ini, semua orang bereaksi. Semua prajurit darah naga, Mengki, Peridan, Bai Sishi, Bai Siaole, Del. Semuanya berdiri di belakang Monian, dengan tangan terikat, kekuatan Ki dan darah serta kekuatan jiwa berkumpul ke Monian. Ledakan. Pukulan kedua kuntu terputus lagi. Pukulan ini lebih kuat dari pukulan sebelumnya. Monian dan yang lainnya gemetar hebat. Itu tidak menyakiti semua orang, dan retakan pada pesona sembuh hampir seketika. Mereka tidak akan bertahan lama seperti ini. Mari kita lakukan bersama. Teriak Yin Changsheng, melihat masalahnya, penghalang Monian sangat menakutkan, dan tidak mungkin untuk memecahkannya dengan satu orang. Longchen telah mencapai saat kritis. Dia tidak boleh dibiarkan sepenuhnya menyerap sisik naga. Jika semua orang menyerang bersama, mereka pasti tidak akan bertahan lama. Boom-boom-boom. Tidak hanya Yin Changsheng yang melihat masalahnya, tetapi yang lain juga melihatnya, dan mereka menyerang satu demi satu. Puluhan ribu bipolar supremes menyerang pada saat bersamaan. Ada retakan tak berujung pada penghalang, dan tekanan pada Monian dan yang lainnya meningkat pesat. Semua wajah berubah. Chapter 3915, langsung bunuh raksasa dengan mata gelap. Itu tidak bagus, kekuatan kita cepat habis, dan kita akan segera kehabisan bahan bakar dan terbakar. Seru by Xiaole. Jangan takut, selama bos berhasil menyerap sisik naga, semuanya bisa diselesaikan dan didukung. Guoran berkata dengan percaya diri. Tetapi ada terlalu banyak serangan di luar, terlalu padat, semua kekuatan ditransfer ke mereka melalui pesona, dan kekuatan mereka dengan cepat habis, dan beberapa nafas menghabiskan lebih dari setengah stamina mereka. Jika terus seperti ini, mereka bahkan tidak bisa menahan tiga gelombang serangan, dan penghalangnya akan hancur. Saat itu, semuanya tidak memiliki kekuatan dan hanya bisa dibantai oleh orang lain. Tetapi saat ini, semua orang telah menjadi binatang buas yang terperangkap, dan mereka hanya bisa menggantungkan harapan mereka pada Longchen. Minggir, hidup Longchen hanya bisa menjadi milik Long Aotianku. Tiba-tiba, raungan menggelegar datang, seperti raungan dewa, dan segera setelah bulan terbit di langit dan bulan, sebuah bendera lima warna meraung. Bendera matahari, bulan, dan lima elemen adalah Long Aotian. Monian dan yang lainnya diam-diam berteriak bahwa itu tidak baik. Pada saat kritis ini, Long Aotian datang. Ledakan. Matahari, bulan, dan bendera lima elemen jatuh ke langit dan bumi, menembus penghalang dengan satu pukulan, dan semua orang menyemburkan darah. Bendera lima elemen matahari dan bulan adalah senjata ilahi yang tiada taranya, yang berisi tujuh kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, kegelapan, dan cahaya. Tujuh kekuatan bergabung bersama dan menghancurkan peti mati Monian dengan satu pukulan. Batas. Ketika penghalang hancur, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya datang dengan gila-gilaan. Di mata mereka, Long Chen menjadi daging abadi, dan semua orang harus menggigitnya. Mengaum. Xiaoxue membuka mulutnya lebar-lebar, dan bola besar bila angin meledak di kehampaan. Pembangkit tenaga yang tak terhitung jumlahnya terlempar oleh pukulan Xiaoxue, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi bipolar tidak dapat menahan pukulan ini. Namun, setelah serangan Xiaoxue, nafasnya turun dengan cepat. Sebelumnya, untuk membantu semua orang bertahan, ia juga kehilangan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah serangan terkuat dari sisa kekuatannya. Ledakan. Dengan ledakan, Monian melawan dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia masih tersapu oleh bendera matahari, bulan, dan lima elemen Long Aotian, darah menyembur dengan liar. Untuk melindungi Long Chen, konsumsi Monian adalah yang paling banyak, dan bahkan pukulan Long Aotian tidak dapat dilakukan saat ini. Kapan? Mengki memblokir pukulan raksasa itu, tetapi hilangnya kekuatan jiwa terlalu besar, dan bahkan pria dan lonceng itu terguncang keluar dari pinggiran medan perang. Boom-boom-boom. Adegan itu dalam kekacauan, Bai Shishi, dan Fahiri, Yue Zifeng dan yang lainnya tidak bisa menghentikan orang kuat yang datang dari segala arah. Hati-hati. Mengki mengingatkan Bai Shishi, bel di tangannya diluncurkan dengan kilat, dan dia langsung pergi ke samping di belakang Bai Shishi dan mendorongnya. Ledakan. Lonceng emas Mengki memblokir serangan diam-diam oleh pembudidaya binatang misterius, menyelamatkan Bai Shishi. Kaka, apakah kamu baik-baik saja? Bai Shishi melakukan yang terbaik untuk memblokir raksasa itu dengan mata tenang, tetapi dia tidak memperhatikan pembudidaya binatang misterius di belakangnya. Jika bukan karena Mengki, dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Mau tidak mau merasa malu dan sakit hati. Selama kamu baik-baik saja. Mengki berkata dengan sedikit senyum, kekuatan jiwanya sudah tidak mencukupi, pukulan ini merusak jiwanya dan sangat tidak nyaman, tetapi dia menahannya agar Bai Shishi tidak sedih. Kaka, Bai Shishi merasa lebih malu. Kaka yang baik, karena dia adalah seorang saudara perempuan, dia akan menjadi seorang saudara perempuan sepanjang hidupnya. Mengki memandang Bai Shishi, sepertinya melihat ke dalam pikirannya, dan sedikit tersenyum. Bai Shishi mengangguk, dia adalah orang yang sangat sombong, tetapi setelah melihat Mengki, dia diyakinkan oleh roh peri di tubuhnya. Di dunianya, Mengki adalah satu-satunya yang meyakinkannya. Rakyat. Xiao Qian. Mengki tiba-tiba melihat kekejauhan dan mau tidak mau berseru. Tanpa dukungan mereka, Yue Xiao Qian mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menekan mayat itu, tetapi dia diserang balik oleh mayat itu. Itu mengendur dalam sekejap, nafas mayat itu melejit dengan cepat, dan semua upaya sebelumnya sia-sia. Long Chen, kamu sampah, mati. Om. Bendera matahari, bulan, dan lima elemen melewati kehampaan dan langsung menuju ke debu naga. Pada saat ini, pancaran warna-warni turun, dan Fahiri mengatupkan kedua tangannya, dan alisnya bersinar. Mendukung perisai warna-warni untuk Long Chen. King Xuan, jangan. Ketika dia melihat Yu Qing Xuan membuka perisai kehidupan, wajah Meng Ki sangat berubah, dan dia bergegas maju seolah dia tidak ingin mati. Melihat gambar ini, Meng Ki samar-samar memikirkan pertempuran penghancuran dunia di benua Tianwu. Gambar ini sangat mirip dengan gambar itu, apakah Yu Qing Xuan ingin mengalami reinkarnasi lagi? Tidak hanya Meng Ki, Yue Xiaokian, Dong Mingyu, Guoran, Xia Chen, dan Yue Zifeng semuanya berteriak ngeri dan bergegas, mereka tidak ingin tragedi itu terulang kembali. Namun, kecepatan mereka terlalu lambat, dan tidak ada waktu untuk menyelamatkan mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan Yu Qing Xuan dibunuh. Pada saat itu, mereka merasa jantung mereka berhenti berdetak. Bang! Saat sepanduk lima elemen matahari dan bulan hendak dipotong di depan peri dan sebuah tangan besar yang ditutupi sisik naga emas meraih spanduk lima elemen matahari dan bulan. Spanduk lima elemen matahari dan bulan yang kejam berdiri diam sejenak. Kekuatan tak terbatas yang menutupinya sepertinya menghilang dalam sekejap. Mengapa kamu begitu bodoh? Pukulan ini akan membunuhmu. Sebuah suara lembut terdengar di telinga dan Xiaanzi gelombang dan Xiaanzi menoleh ke belakang dengan terkejut. Dia pertama kali melihat sepasang mata yang lembut. Pada saat itu, air matanya perlahan turun, dan dia tersedak. Aku tidak tahu kenapa, aku tidak bisa melihatmu mati, aku lebih baik mati di depanmu. Dan Fahiri juga ketakutan saat ini. Dia adalah seorang kultifator dan, bukan kultifator api sejati. Kekuatan aslinya terletak pada alkimia, bukan pertempuran. Dia juga tahu bahwa dia akan mati jika dia melakukan ini, tetapi dia lebih baik mati sendiri daripada melihat Longchen mati. Longchen mengulurkan tangannya yang besar, perlahan menyeka air mata di wajah peri dan, dan berkata dengan lembut. Kamu telah memblokirku ribuan kali. Mulai sekarang, giliranku untuk melindungimu dari angin dan hujan. Bersamaku, tidak ada yang bisa menyakitimu. Percayalah padaku. Melihat wajah tulus dan penuh kasih sayang Longchen, peri dan mengangguk dengan patuh. Pada saat ini, dia sepertinya telah melupakan medan perang di sekitarnya dan musuh-musuh ganas yang tak ada habisnya seperti monster. Selama Longchen ada di sana, dia tidak akan takut pada apapun. Pergi ke neraka. Bendera matahari, bulan, dan lima elemen Longautian ditangkap oleh Longchen. Longautian mencoba yang terbaik untuk merebutnya kembali. Tetapi setelah mengambilnya tiga kali, dia gagal menjabat tangan besar Longchen. Seolah-olah bendera lima elemen matahari dan bulan adalah dilemparkan ke dalam Longchen di tangannya. Longautian memanggil sebuah visi dalam sekejap di bawah amarahnya. Ledakan. Akibatnya, pada saat dia memanggil sebuah visi dan kekuatannya meningkat dengan liar, telapak tangannya bergetar hebat, dan bendera matahari, bulan, dan lima elemen tidak dapat digenggam, dan dibawa pergi oleh Longchen. Longchen meraih bendera lima elemen bulan matahari dan melambaikannya dengan keras, dan bendera lima elemen bulan matahari berubah menjadi pita dan ditembakkan. Uff! Sesosok besar menerkam Longchen, tertusuk oleh matahari, bulan, dan bendera lima elemen, darah dan hujan terciprat, sosok besar itu runtuh, dan tubuh serta jiwanya hancur. Apa? Yang mengejutkan banyak orang adalah bahwa sosok itu adalah raksasa menakutkan dengan mata gelap, dan dibunuh oleh Longchen dengan satu pukulan. Bab 3916, Kekuatan Sejati Longchen merebut bendera lima elemen matahari dan bulan Long Aotian, dan membunuh raksasa itu dengan satu pukulan. Anda harus tahu bahwa raksasa dengan mata tenang adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat menakutkan, dengan kekuatan yang tak tertandingi, daging yang menakutkan, dan bahkan mata terpencil yang lebih menakutkan. Sihir Suku Mengki, Bai Shishi, dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk membunuhnya, tetapi mereka gagal. Sekarang Longchen lahir, dia bisa langsung menghancurkannya dengan satu pukulan. Long Aotian terkejut, sosoknya berkedip, dan dia terbang mundur, mengejar bendera lima elemen bulan matahari dan meraihnya di tangannya. Bendera lima elemen bulan matahari berguncang dan noda darah di atasnya berterbangan, tetapi dia tidak segera menembak lagi. Titik Pukulan Longchen mengejutkan penonton, dan para prajurit darah naga bersorak. Mengki, Dong Mingyu, dan Xiaoyun bahkan meneteskan air mata di mata indah mereka. Mereka akhirnya melihat sikap tak tertandingi Longchen lagi. Masih Longchen itu, tidak pernah ada perubahan. Monian berteriak ketidakpuasan, jangan bicara tentang cinta. Untuk melindungimu, saudaraku, aku telah menderita banyak keluhan. Jika bukan karena Anda, saya akan menunjukkan kekuatan besar dan membunuh mereka begitu banyak. Kapan saya pernah menderita kerugian sebesar itu dalam hidup saya? Cepatlah, kalahkan mereka, dan biarkan teman-teman saya bernafas lega. Petik 2 Bukankah hampir hancur dalam sebutir telur? Jika bukan karena melindungi kulit telur Longchen, Monian tidak akan ragu dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Sekarang Longchen keluar, dia tidak memiliki kekuatan. Dia ingin berpura-pura menjadi kuat. Mereka semua penuh energi dan kekurangan energi. Melihat Longchen masih mengejarku dan aku dengan Yu King Suan, mau tak mau aku merasa sangat kesal. Longchen tersenyum, tangannya yang besar dengan ringan menekan bahu Yu King Suan, dan berkata dengan lembut, berdiri saja dan lihat, serahkan semuanya padaku di sini. Ho! Kekuatan lembut mengirim peri dan ke Mengki. Longchen memandang Mengki, Xiaoyun, Dong Mingyu, Yue Zifeng, Liki, Song Mingyuan, dan wajah-wajah familiar lainnya. Longchen tersenyum. Dengan air mata di matanya, dia mengangguk. Meskipun tidak ada kata-kata, tindakan sederhana seperti itu menyatukan ribuan emosi, dan semua orang memahaminya. Longchen tiba-tiba meraih tangannya di udara, dan kekosongan itu pecah berkeping-keping. Sosok kekar ditangkap oleh Longchen di udara. Saat orang itu muncul, hal pertama yang menarik perhatiannya adalah kepala botak. Orang itu adalah Gu Yang. Gu Yang ditangkap oleh Longchen. Dia pikir dia diserang oleh musuh. Dia hendak melawan ketika dia tiba-tiba melihat Longchen dan wajahnya menunjukkan ekstasi. Bos. Saat ini, Gu Yang berlumuran darah, dengan ratusan luka di tubuhnya, dan tulang terlihat di banyak tempat. Nafasnya sudah mulai kacau, dan dia jelas sudah mencapai titik kelelahan. Tapi yang mengejutkan adalah semangat juangnya yang mengerikan tidak melemah. Saat ini, dia seperti dewa perang yang tak kenal takut dan tak kenal takut, yang hanya bisa mati dan tidak bisa dikalahkan. Semangat juang yang mengerikan itu sangat mengejutkan. Saudaraku yang baik, kerja bagus, tetapi karena saya di sini, Anda tidak perlu bekerja keras, cukup bertepuk tangan dan bersorak untuk bos di samping. Longchen menepuk bahu Gu Yang dengan keras. Iya bos. Gu Yang tertawa, menyingkirkan tombaknya, dan berdiri bersama prajurit darah naga. Dia masih meneteskan darah, tapi dia tidak peduli. Bagus sekali, kamu beruntung, kamu telah bergabung dengan skala terbalik naga leluhur, dan akhirnya kamu memenuhi syarat untuk bersaing denganku. Namun, esensi darah naga leluhur Anda adalah kekuatan eksternal. Anda hanyalah umat manusia yang rendah hati, seberapa banyak yang dapat Anda kendalikan. Saya harap Anda tidak terlalu mengecewakan saya, tetapi saya ingin menggunakan darah zulong untuk mengaktifkan keinginan asli Kunpeng. Kunpeng dan klan naga selalu identik dengan kekuatan terkuat antara langit dan bumi. Ini terikat untuk tempat pertama. Itu berlanjut dari era kekacauan hingga saat ini. Inilah saatnya untuk memberitahu dunia siapa bos sebenarnya. Petik 2 Kuntu berubah menjadi sosok manusia, seluruh tubuhnya penuh dengan ki dan darah, berdiri di atas kehampaan, menatap longchen, dan berkata dengan dingin. Terikat untuk tempat pertama, Anda benar-benar menaruh emas di wajah Anda. Ada saat ketika Anda klan Kunpeng menundukkan kepala ke klan naga, dan hanya mendapat kesempatan untuk bernafas. Jika bukan karena Anda berlutut dan memohon belas kasihan, klan Kunpeng saya khawatir itu sudah punah. Sangat menarik untuk mengatakan hal-hal ini sekarang, dan sangat bagus untuk menipu diri sendiri, bukan? Longchen mencibir. Kamu kentut. Kuntu sangat marah, dan dengan dentuman keras, sayapnya terbentang di belakangnya. Kali ini, alih-alih berubah menjadi wujud aslinya, dia memanggil sepasang sayap visioner. Dia menjentikan sayapnya, langit dan bumi runtuh, cahaya ilahi mekar di cakarnya, menembus kehampaan, dan langsung pergi ke Longchen untuk membunuh. Kamu hanya menyerap tiga rune naga leluhur, dan kamu tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Hari ini, ini adalah tempat pemakamanmu. Kesombongan, kemunafikan, kebodohan, dan ketidaktahuan semuanya terlihat di dalam dirimu. Saya hanya menyerap total tiga rune naga leluhur, dan Anda menyelah saya dengan tergesa-gesa. Terus terang, Anda masih takut dan tidak ingin saya mendapatkan rune ketiga. Apakah Anda tidak ingin menggunakan saya sebagai batu asah? Saya ingin menggunakan saya sebagai batu asah, tetapi saya juga takut batu asah saya terlalu keras untuk menggiling Anda. Karena saya takut, Anda harus kagum, bukan hanya menunjukkan sikap sombong ini. Apakah kamu tampil? Munafik. Petik 2 Longchen mendengus dingin, tanpa menghindari atau menghindari pukulan, melawan kuntu dengan sembrono. Hahaha, bagus sekali, sangat bagus untuk mengatakan, sial, kefasihan umat manusia benar-benar luar biasa, dan itu mengenai paku di kepala, marah pada binatang buas berambut datar ini. Hahaha. Suara klan naga yang kuat terdengar di benak Longchen. Jelas, omelan Longchen membuatnya menyenangkan dan lega. Klan naga dan klan kunpeng adalah musuh lama, tetapi sejak klan kunpeng menyerah kepada klan naga, keluhan di antara keduanya telah berakhir. Namun setelah klan kunpeng menyerah, mereka tiba-tiba diam-diam menyerang klan naga, berkolusi dengan pasukan asing, berusaha menggulingkan klan naga, dan menyembunyikan sejarah, memfitnah klan naga, dan sebenarnya mengatakan bahwa klan naga telah menyerah kepada mereka saat itu. Titik. Hal yang paling tak tertahankan bagi naga arogan adalah penipuan dan pengkhianatan. Dalam kemarahan, para naga menggambarkan kebencian mereka dengan kunpeng ke dalam darah dan jiwa mereka. Kebencian ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, naga berdarah murni berkerabat dekat dengan keluarga kunpeng. Lihat, itu pasti perjuangan hidup dan mati. Ledakan Satu pukulan dan satu cakar bertabrakan gelombang rasanya seperti dua meteor bertabrakan, yin dan yang langit dan bumi terbalik. Alam semesta bergeser, banyak orang kuat merasakan langit dan bumi berputar, riak merobek kehampaan, langit gelap, bumi runtuh, bebatuan tak berujung tampaknya telah kehilangan beratnya dan melayang dari tanah ke udara, tetapi di bawah tarikan riak, mereka pecah berkeping-keping. Seluruh dunia tampaknya runtuh, dan banyak orang kuat merasa ngeri, karena Longchen dan Kuntu tidak menggunakan hukum langit dan bumi, tetapi kekuatan fisik yang paling murni. Ledakan Di mana tinju dan cakar bertemu, riak menyebar, dan kekuatan penghancur yang mengerikan menyebar. Kekuatan yang sangat terkonsentrasi membuat orang merasa ketakutan. Jika mereka terkena kekuatan seperti itu, saya khawatir Abu pun tidak akan tersisa. Ini sudah kekuatan yang tidak bisa dipahami oleh banyak orang. Inikah kekuatan Klan Kunpeng? Sepertinya Anda tidak tahu apa-apa tentang kekuatan sebenarnya. Tiba-tiba Longchen mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi, dan di mata ngeri banyak orang, dia menamparkan wajah Kuntu dengan tamparan. Bab 3917, Long Xiao mengubur semua jiwa dalam sembilan hari. Tamparan ini dengan tegas ditampar di wajah Kuntu. Garis-garis emas di wajah Kuntu hancur, dan retakan seperti sarang laba-laba muncul di wajahnya. Ledakan Kuntu Ren seperti sambaran petir, menghantam tanah dengan ledakan keras, langit dan bumi beresonansi, keraknya berubah bentuk, dan bumi terkoyak oleh benturannya, meninggalkan jurang jejak yang tak berdasar dan tak terlihat. Ternyata selama mengayun pasti ada rotasi. Rotasi pergelangan tangan akan sangat meningkatkan kecepatan dan kekuatan. Haha, aku mempelajarinya. Kuntu ditampar oleh Longchen dengan tamparan. Mata Monian penuh kegembiraan. Dia memahami Longchen dengan sangat baik, dan dia telah memperhatikan pengamatan. Dia bisa melihat tamparan ini dengan jelas dan jelas. Tiba-tiba, saya menyadari artis sebenarnya dari itu. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan nyata? Hahaha, kalimat ini terlalu bagus, terlalu lega, lanjutkan, pukul dia sampai mati, bunuh sekelompok orang yang tidak tahu langit dan tanah ini, apapun yang terjadi binatang berambut datar dari raja besar dan kecil. Klan naga yang kuat berseru dengan penuh semangat. Tamparan ini membuatnya gembira, seolah ditarik dengan sendirinya, dan kata-kata Longchen terlalu sombong dan mendominasi, dan dia semakin menyukainya. Dari segi kemampuan berpura-pura, tampaknya umat manusia memiliki keunggulan yang unik. Jika Anda berpura-pura seperti ini, pembangkit tenaga-naga tidak akan bisa mengatakannya. Longchen, ambil hidupmu. Longchen baru saja menamparkan Kuntu dengan tamparan, energi hitam yang tak terbatas telah menginfeksi langit, energi iblis yang kejam menyerang, dan mayat itu muncul. Pada saat ini, dia menyelap blokade Yue Xiaokian, menyelesaikan pengorbanan mayat. Pada saat ini, Rune tak berujung melintas di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura kuno, seperti iblis dari zaman kuno. Aku telah menyelesaikan pengorbanan iblis mayat. Sudah waktunya untuk perhitungan yang sebenarnya. Sayap punggung mayat itu berkibar, dan dia menekan dengan cakar. Dunia sepertinya dihancurkan olehnya. Saat ini, kekuatannya, itu di luar pemahaman semua orang. Menyelesaikan, apa itu likuidasi? Ambil mayatmu. Bahkan jika Anda mengaktifkan Rune, dagingnya sudah kaku, dan dia bahkan tidak bisa mengilhami sepersepuluh dari kekuatannya. Apakah Anda yakin Anda tidak kacau? Tanda tanya petik 2, Long Chen mencibir. Bahkan jika itu sepersepuluh dari kekuatan, itu cukup untuk membunuhmu. Zombie mencibir, serangannya tetap tidak berubah, dan dia sangat percaya diri. Betulkah? Long Chen mencibir dan menembaknya dengan telapak tangan. Ledakan. Dengan ledakan keras, Long Chen tidak bergerak, tetapi tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan orang-orang kuat yang hadir semuanya ngeri, terlepas dari apakah mereka musuh atau saya. Paksa, bahkan tidak bisa mengguncang Long Chen. Om. Sayap di belakang mayat menyapu kekosongan seperti kilat, dan langsung menuju ke leher Long Chen. Kecepatan perubahan itu tak tertandingi. Ledakan. Long Chen sama sekali tidak memperhatikan serangan mayat itu. Dia mengangkat kakinya dan menendang ketiak mayat itu. Ledakan itu mengguncang langit, dan darah hitam berserakan di langit. Mayat itu ditendang terbang oleh Long Chen, dan dia menjerit melengking. Tangan kanannya robek oleh Long Chen. Jangan menyimpannya, semuanya. Mari lakukan bersama. Jika Anda membunuhnya sekarang, Anda mungkin bisa mengeluarkan darah naganya. Begitu dia benar-benar disempurnakan, semua orang tidak akan memiliki kesempatan. Ji Wuming membanting dan minum, dan tangannya disegel. Tiba-tiba, dalam penglihatan di belakangnya, penampakan En Puda muncul. Itu bukan patung dewa, tapi dewa En Puda. Ketika dewa En Puda tiba, kekuatan iman Ji Wuming langsung tersulut, luka di tubuhnya sembuh seketika, dan nafas busuk kembali ke puncaknya dalam sekejap, bahkan lebih mengerikan dari masa puncaknya. Saat En Puda meledak dengan kekuatan penuh, Ji Wuming Raksasa dan Yin Chang Sheng mengikutinya. Dewa iman muncul di belakang mereka masing-masing. Ternyata mereka semua menyembunyikan kartu truf terkuat. Tiba-tiba orang-orang sadar bahwa kelompok orang ini adalah sekelompok orang yang sangat licik, semuanya tampak marah dan putus asa, tetapi mereka sebenarnya melakukannya untuk dilihat orang lain. Mereka semua ingin mempertahankan sebagian dari kekuatan mereka, dan setelah Long Chen mati, mereka akan menggunakan kartu terakhir mereka untuk memperebutkan darah naga. Akibatnya, mereka menghitung satu sama lain, tetapi mereka berhasil Long Chen. Jika mereka tidak bermain terlalu banyak di awal, mereka akan meledak dengan seluruh kekuatan mereka begitu mereka muncul, dan legion darah naga mungkin tidak dapat bertahan lama, dan Long Chen tidak memiliki kesempatan untuk menyerapnya. Sisik naga. Sekarang mereka sedang terburu-buru. Kekuatan Long Chen berada di luar imajinasi mereka. Jika semua orang masih ingin menyimpan kartunya, mereka pasti akan dikalahkan oleh Long Chen satu persatu. Saat itu, jangankan darah naga, bahkan menyelamatkan nyawa pun jadi masalah. Titik. Ji Wuming, Yin Changsheng, dan Jiuyu Raksasa semuanya meledak dengan kekuatan keyakinan. Pada saat ini, Long Aotian, Kuntu, dan mayat dengan hanya satu tangan juga terbunuh. Dan pembudidaya binatang misterius yang licik itu berteriak dan langsung pergi ke Mengki dan yang lainnya. Saat dia memimpin, Weng Tianyao dan beberapa makhluk kuat juga membunuhnya. Mereka sangat berbahaya. Mereka tahu bahwa Mengki dan yang lainnya, karena melindungi Long Chen, hampir kehabisan bahan bakar. Sekarang membunuh mereka itu mudah, dan itu bisa mengalihkan perhatian Long Chen. Menghadapi pengepungan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan masih bersemangat untuk bergerak, seperti burung nasar yang menjijikan. Ketika Long Chen meninggal, mereka akan datang untuk berbagi makanan, dan mata Long Chen akan menjadi dingin dalam sekejap. Itu semua karena kamu yang memaksaku, jadi aku tidak bisa menyalahkannya. Long Chen menoleh untuk melihat rubah iblis berekor sembilan bermata ungu tempat Bai Xiaoleh duduk, Aku tahu, kamu masih memiliki kartu hol untuk melindungi temanku, bisakah kamu melakukannya? Rubah iblis berekor sembilan dengan mata ungu memandang Long Chen dan mengeluarkan dua kata dengan sangat bersih, tenang. Saat dia membuka mulutnya, tiba-tiba sembilan ekor besar berdiri di belakangnya, dan di setiap ekor, Rune yang berbeda menyala, seperti sembilan pilar langit, membungkus semua orang. Semua orang masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Long Chen membuka tangannya, dan dalam penglihatan di belakangnya, seekor naga raksasa yang menutupi langit muncul. Tekanan ilahi terpancar selama sembilan hari. Jatuh kapan saja. Penglihatan di belakang Long Chen sangat besar, mencakup radius puluhan ribu mil, tetapi penglihatan besar tidak dapat menahan naga emas. Dari pandangan, hanya sisik naganya yang terlihat. Bahkan seluruh cakar naga tidak bisa menahannya. Orang belum pernah melihat makhluk sebesar itu. Dalam penglihatan, itu seperti melihat ke dalam naga. Semakin Anda tidak bisa melihat penampilannya, semakin kagum dan takut. Long Xiao Nine Heavens mengubur semua jiwa. Long Chen berhenti minum, dan bintang-bintang di langit bergerak, seolah-olah setiap bintang di dunia gelombang mengulangi suaranya. Para dewa yang mengikuti hukum, bahkan jalan surga tidak berani melawannya. Kemudian Long Chen berteriak di langit, suaranya yang nyaring menembus langit, langsung ke sembilan langit, dan bintang-bintang di langit terus bergetar dan berkedip. Ledakan Saat Long Chen meraum di langit, 10 ribu jalan runtuh, bumi berubah menjadi kehampaan, ruang dengan Long Chen sebagai intinya runtuh, dan gelombang suara kematian dengan cepat menyebar ke segala arah. Long Aotian, Kuntu, Yin Changsheng, Ji Wuming, Ji Wuyu Raksasa, Shizang, Weng Tianyao, Misterious Bisiu, dan yang lainnya semuanya terguncang dan terbang keluar. Orang lain, terkena suara kematian, langsung berubah menjadi debu, tubuh dan jiwa mereka hancur. Beberapa pembangkit tenaga listrik di kejauhan melihat pemandangan ini dan langsung kabur. Sayangnya, sudah terlambat, suara kematian menutupi seluruh medan perang dalam sekejap, dan pembangkit tenaga listrik yang padat di medan perang menghilang dalam sekejap. Chapter 3918, Bunuh Delapan Parti KKK Kruba Iblis berekor sembilan bermata ungu di pusat medan perang telah mengalami tekanan tanpa akhir. Sembilan ekornya bersinar, giginya terkatup, dan dunia terbuka penuh dengan retakan. Di pupil ungunya, api ungu centil berkedip-kedip, dan baisha oleh pingsan pada saat siulan panjang terdengar. Kruba Iblis berekor sembilan dengan mata ungu mengeluarkan kekuatan jiwanya, dan juga menghabiskan kekuatan teknik muridnya. Bersama-sama, kekuatan keduanya akhirnya berhasil bertahan dari gelombang siulan ini. Setelah raungan panjang, penghalang yang dibuka oleh Ruba Iblis berekor sembilan dengan mata ungu pecah berkeping-keping, dan aura Ruba Iblis berekor sembilan dengan mata ungu langsung menjadi sangat lemah. Panggilan Sosok Ruba Iblis berekor sembilan bermata ungu memudar dalam sekejap, dan akhirnya menghilang perlahan. Ia tidak memiliki kekuatan untuk tinggal di sini dan harus kembali ke dunia asalnya. Tubuh bawah sadar baisha oleh dicengkram oleh guoran agar tidak terjatuh. Saat ini, langit dan bumi telah menghilang. Di bawah langit berbintang yang tak berujung, bumi berubah menjadi jurang maut, dan orang-orang berdiri di kehampaan, seolah-olah menghadapi mulut besar, siap melahap mereka kapan saja. Jalan surga benar-benar kacau. Krone jalan surga yang tak berujung hancur, seperti bunga pir dan safinix, berkibar di antara langit dan bumi. Meskipun hukum langit dan bumi telah dilanggar, namun tetap ada, terus-menerus memperbaiki luka langit dan bumi. Namun, di medan perang, pembangkit tenaga listrik yang luar biasa semuanya menghilang, dan menghilang selamanya. Antara langit dan bumi, hanya ada fluktuasi roh primordial yang tak ada habisnya yang tersisa, dan ketika fluktuasi roh primordial menghilang, mereka juga akan menghilang selamanya. Terdengar raungan panjang, menderu-deru di langit, membunuh ratusan juta mil, menghancurkan kehidupan tanpa akhir, dan semua orang tercengang untuk beberapa saat, tidak dapat mempercayai apa yang ada di depan mereka. Long Chen masih dalam posisi menatap ke langit dan berteriak. Rambut panjangnya beterbangan dan pakaiannya berkibar, seperti Dewa Perang Sembilan Hari. Dalam penglihatan di belakangnya, naga yang menggelinding secara bertahap meredah, dan semuanya berangsur-angsur kembali tenang. Tangan di atas. Tiba-tiba, Li Qi dan Song Mingyuan berteriak kaget. Keduanya membuat segel dengan seluruh kekuatan mereka, dan dua roh besar yang ganas muncul di belakang mereka. Kedua roh ganas itu dengan panik menyerap pecahan roh primordial yang telah terhempas di antara langit dan bumi. Dengan satu pukulan dari Long Chen, tidak mungkin menghitung pembangkit tenaga listrik yang membunuh mereka. Roh primordial mereka tidak lagi lengkap. Untuk semangat mereka yang ganas, nilainya sangat berkurang. Namun, tidak mungkin untuk menahan fragment roh primordial ini tidak habis-habisnya. Jika semua fragment roh primordial ini diserap, roh ganas mereka akan sangat kuat. Hanya saja mereka harus berpacu dengan waktu, karena pecahan roh primordial ini, begitu menyatu ke dalam kehampaan, akan menyatu dengan surga, dan mereka harus menyerap sebanyak mungkin sebelum perbaikan surga. Pembangkit tenaga tak berujung di bantai. Kecuali pembangkit tenaga listrik di sisi legiun darah naga, hanya Long Aotian, Kuntu, Zhe Zhan, Ji Wuming, Yin Changsheng, Ji Wuyuraksasa, Weng Tianyao, perbaikan binatang misterius dan lebih dari seratus super kuat. Pembangkit tenaga yang dapat bertahan di bawah raungan Long Chen, bahkan jika mereka tidak sebaik Long Aotian dan lainnya, serupa. Masing-masing adalah pembangkit tenaga super dengan kartu yang mengerikan. Hanya saja mereka sangat marah dan cemas saat ini, karena klan mereka semua terbunuh oleh raungan Long Chen, kecuali mereka, semuanya mati. Zulong Kiao Ji Utian, Aku tidak menyangka kamu mewarisi trik ini. Namun, trik ini membutuhkan restu dari jiwa naga. Jika Anda menggunakannya sekali, Anda tidak akan dapat menggunakannya lagi dalam waktu singkat. Coba saya lihat, Anda masih trik apa yang Anda pelajari. Menghadapi Long Chen yang mendominasi dan tak tertandingi, Kuntu tidak hanya tidak takut, tetapi juga memiliki semangat juang yang mengerikan. Cahaya ilahi kemasan di matanya melonjak. Ketika sayapnya direntangkan, gambar ganda besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Diberkati oleh jiwa leluhur, pengorbanan darah kunpeng. Di bawah raungan marah Kuntu, seluruh sayap tubuhnya meledak ke dalam kecemerlangan matahari. Sayapnya terbuka lebar, dengan cahaya kemasan, dan sayapnya sangat besar sehingga hampir menjulur ke lautan bintang, dan jatuh dengan satu pukulan. Ledakan. Jalan surga yang akan disembuhkan dipatahkan lagi oleh sayapnya, dan ruang itu bergejolak dan langsung menuju ke Long Chen. Bagaimana jika saya tidak bisa lagi menggunakan Long Xiao Ji Utian? Apakah saya masih membutuhkan langkah besar melawan Anda? Long Chen mencibir, sisi kemas di tubuhnya bersinar, dan dia juga bertarung dengan darah naga, tetapi pada saat ini, Long Chen memiliki lapisan kecemerlangan suci di tubuhnya, dan napasnya mulia dan suci, yang tidak mungkin dihujat. Pada saat yang sama, kekuatan Long Chen jauh lebih kuat daripada di masa lalu, dan darah pembangkit tenaga naga terlalu menakutkan. Saat ini, darah naga mengalir di tubuhnya, seperti darah emas, setiap tetesnya seperti gunung berapi, mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Pada saat ini, mereka tampaknya agak tidak terkendali oleh Long Chen. Jika tidak meledak, Long Chen merasa seperti akan meledak. Ras manusia yang rendah hati, meskipun telah memperoleh darah naga leluhur, tidak memenuhi syarat untuk dibanggakan di depan klan kunpeng yang agung. Kuntu meraung, suaranya seperti guntur gila. Umat manusia itu rendah hati, mengapa kamu masih ingin berubah menjadi bentuk manusia? Apakah kamu tidak kembali ke penampilan binatang berambut datarmu? Long Chen mendengus dingin. Di hadapan pukulan Kuntu untuk menutupi langit, Long Chen membanting dengan pukulan, dan kekuatan di tubuhnya akhirnya menemukan lubang angin, dan semua kekuatan dimuntahkan. Perasaan menyegarkan semacam itu membuat darah Long Chen mendidih. Ledakan. Langit menjadi hitam dalam sekejap dan kehilangan semua warnanya. Pada saat itu, waktu seakan berhenti, waktu seakan berlalu dalam sekejap mata, dan sepertinya bertahun-tahun telah berlalu. Ketika orang melihat cahaya lagi, mereka menemukan Kuntu nah sosok besar itu terguncang oleh pukulan Long Chen gelombang dia menjatuhkan kehampaan di belakangnya menjadi lubang hitam besar. Kekuatan hisap dan tarikan yang dahsyat ingin melahap Kuntu, namun sosok Kuntu terlalu besar, sayapnya terbentang, langit dan bumi terbuka, dan ia bebas dari hisapan dan tarikan lubang hitam. Ledakan. Darah dari Supreme 7 warna penuh dengan awan merah, dan sebuah bendera besar muncul di awan merah. Matahari dan bulan mengalir di atas bendera, bintang-bintang di langit bergetar, dan Supreme Qi yang menakutkan menyapu langit. Gemetaran. Long Aotian yang membunuhnya, dan dia juga membuat langkah besar. Orang ini benar-benar menyulut semua darah tertinggi dan membawa kekuatan matahari, bulan, dan lima elemen secara ekstrim. Ukulan ini membuat bintang-bintang bergetar, sembilan hari memucat, matahari, bulan, dan lima elemen bendera menyapu kehampaan, dan bahkan langit dan bumi terbelah menjadi dua bagian. Long Chen, mati. Long Aotian menggertakkan giginya. Dia berpikir bahwa setelah sepenuhnya mengaktifkan darah tertinggi dan kekuatannya melonjak, dia dapat dengan mudah membunuh Long Chen. Saya tidak menyangka bahwa Long Chen menghadapi kesempatan yang begitu menakutkan, kekuatannya meroket, dia cemburu dan dibenci, dan dia sombong dan perlu bergabung dengan orang lain, yang sangat memalukan baginya. Kalau begitu lihat apakah kamu memiliki kemampuan itu? Long Chen mencibir, dia hanya meninju, sosoknya sedikit melenceng, dan dia melepaskan tendangannya seperti cambuk, menendang matahari, bulan, dan lima elemen dengan keras. Ledakan. Ledakan ini lebih besar dari pukulan kunci, mengguncang setiap sudut dari tiga ribu dunia. Dari langit, seluruh dunia mulai terbelah. Makhluk asli yang tak terhitung jumlahnya melihat kekejauhan dengan ngeri. Bingung tidak tahu apa yang terjadi. Long Chen menendang Long Aotian dengan satu kaki, dan tiba-tiba sebuah pedang tajam menusuk dari punggungnya. Long Chen mendengus dingin, kelima jarinya seperti kait, dan dia langsung menuju pedang tajam dan meraihnya. Panggilan. Tetapi pada saat tangan besar Long Chen hendak meraih ujung pedang, sebuah belati, berkedip dengan cahaya dingin, menusuk bagian belakang kepala Long Chen. Chapter 3.919, Hadiah Untukmu. Saya berani keluar dan menunjukkan keburukan saya. Long Chen mencibir, teknik pembunuhan Ji Wuming menakutkan di depan orang lain, tetapi di depan Long Chen, itu bukan apa-apa, terutama perpaduan darah naga leluhur, dengan lingkaran cahaya suci, teknik ruang Ji Wuming adalah lelucon di depannya. Kapan? Tapi sebelum Long Chen bisa bergerak, sesosok mungil bergegas keluar, dan belati di tangannya menusuk Ji Wuming di belakang kepala. Xiao Yu. Long Chen tercengang, napas Dong Mingyu lemah saat ini, dan kekuatan tempurnya mungkin kurang dari 30% seperti biasanya, tetapi dia benar-benar membunuhnya saat ini. Kakak Long Chen, aku ingin kepala orang ini. Ini adalah persetujuan saya dengan tuannya. Belati Dong Mingyu menusuk lurus, dan orientasi, sudut, dan kecepatan terjepit hingga ekstrim, memaksa Ji Wuming mundur. Keluar. Tapi kamu. Long Chen sedikit khawatir, pertempuran seperti itu terlalu tidak adil, Dong Mingyu tidak punya alasan untuk keluar semua, dia bisa menangani semuanya. Saudara Long Chen percaya padaku, ini adalah cobaan yang diberikan tuan kepadaku, dan aku harus menyelesaikannya. Setelah Dong Mingyu selesai berbicara, sosok itu tiba-tiba menghilang, dan ketika muncul kembali, sudah ribuan mil jauhnya, dengan belati di tangannya. Menusuk ke dalam kekosongan. Dong Mingyu sepertinya bisa melihat menembus kehampaan. Ji Wuming, yang bersembunyi di kehampaan, membanting dan membanting belati di tangannya seperti kilat. Kapan? Bunga api memercik. Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah belati Dong Mingyu dipotong oleh belati Ji Wuming. Xiaoyu hati-hati, keyakinan Enpuda ada di dunia lain, dan dia meminjamkan kekuatannya padanya. Dengan restu dari kekuatan iman, kekuatannya berkali-kali lipat lebih besar dari biasanya, dan senjatanya bahkan lebih tak terkalahkan. Long Chen mengingatkan dengan keras. Boom-boom-boom. Pada saat ini, Long Ao Tian, Kun Tu, Zixuan, Ji Wuming, Yin Changsheng, Jiuyu Raksasa, dan Weng Tianyao menyerang Long Chen pada saat yang sama, sementara binatang misterius siu dan lebih dari seratus negara adidaya, dia bahkan tanpa malu-malu bergegas menuju Mengki dan yang lain. Sekelompok idiot, apakah kamu benar-benar berpikir kita adalah kesemek yang lembut? Gu yang sangat marah, dan dia yang pertama membunuh dengan tombak. Uff, Ki Pedang lebih cepat darinya. Seorang jenius tingkat tertinggi bipolar dibunuh oleh Yue Zifeng dengan satu pedang. Bahkan jika orang itu dalam keadaan lemah, Ki Pedang Yue Zifeng masih tajam dan tak tertahankan. Mengki, dan Sian Si, Bai Sishi dan yang lainnya mengambil tindakan satu demi satu, dan legion darah naga sekali lagi membentuk formasi besar untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik ini. Gu yang bertarung melawan pembudidaya binatang misterius itu. Salah satunya adalah raungan binatang buas dalam penglihatan, dan yang lainnya adalah raungan naga dalam penglihatan. Hanya bertarung, itu adalah serangan seperti badai. Bahkan harimau yang terluka bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh kelinci, Dragon's Blood Cross. Duoran meraung dan meledak dengan satu pukulan. Lebih dari selusin makhluk menakutkan dikirim terbang oleh pukulan itu. Pada saat ini, Xiao Zui meledakan bola bila angin dan meledak di tengah kerumunan. Li Xiao Yun sekali lagi menunjukkan tubuhnya, membuka mulutnya lebar-lebar, dan sinar dewa hitam keluar, mengikuti serangan kerumunan, langsung membagi tim musuh menjadi dua. Perang pecah di sini, meskipun Meng Ki dan yang lainnya sudah dalam keadaan lemah, kali ini mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Meskipun pihak lain tampaknya tidak mengalami pertempuran sengit, tetapi gerakan Long Chen Long Xiao Jiutian, mengejutkan jiwa mereka terkoyak, sudah menderita luka gelap, di permukaan, momentumnya mengerikan, bahkan kekuatan serangannya telah sudah rusak parah. Kedua belah pihak berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Saat ini, yang harus mereka lakukan hanyalah keinginan mereka. Alhasil, setelah beberapa trik, Meng Ki dan lainnya membunuh puluhan orang. Kelompok pembangkit tenaga listrik ini tiba-tiba menjadi ketakutan dan segera menjadi burung dan binatang buas. Mereka tidak lagi ingin mengambil darah esensi naga leluhur Long Chen. Mereka hanya ingin membunuh beberapa orang dan membalaskan dendam klan mereka. Sangat disayangkan bahwa kekuatan legiun darah naga jauh di luar imajinasi mereka. Mereka berasal dari ras yang berbeda, dan tidak ada persatuan. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah sekelompok rakyat jelata, dan perang akan runtuh dengan satu sentuhan tombol. Penggarap binatang misterius tidak melihatnya dengan baik. Meskipun dia lebih unggul dalam pertempuran sengit dengan guyang saat ini, itu bukan masalah tiga langkah dan dua cara untuk mengalahkan guyang. Jika dia mundur, dia akan dikepung oleh orang banyak. Dengan gerakan yang salah, dia segera mundur. Akibatnya, saat dia melangkah mundur, dinding tanah muncul tanpa suara, dan binatang misterius itu menabrak dinding tanah. Ledakan. Penggarap binatang misterius tidak pernah berpikir bahwa dinding akan tiba-tiba muncul di belakangnya, tanpa tindakan pencegahan. Tembok bumi hanya berukuran tiga kaki persegi dan kekuatannya tak tertandingi. Dia memukul bintang emas di matanya. Ingin pergi? Tinggalkan hidupmu. Liki dan Song Mingyuan minum dengan dingin, memegang tongkat panjang dan membunuh binatang misterius itu. Saat ini, mereka telah menyerap pecahan roh primordial antara langit dan bumi. Di legion, hanya mereka berdua yang paling kuat. Uff! Akibatnya, mereka berdua baru saja menembak, dan cahaya kemasan keluar. Itu adalah pembudidaya binatang misterius yang menabrak dinding dan bangkit kembali, dengan bintang di matanya, dan saat dia pusing, panah itu menembus kepalanya. Binatang misterius siu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi dia dibunuh dengan satu anak panah. Monian yang menembak. Saya tidak mencapai apa-apa hari ini, dan saya mendapat headshot untuk membuktikan bahwa saya melakukan yang terbaik. Monian berdiri di atas kehampaan, dan meskipun wajahnya sepucat kertas, dia masih memiliki sikap seorang ahli sejelas air. Monian membuka penghalang, yang lebih mahal dari orang lain. Selain itu, peti matinya adalah artefak yang dia gunakan untuk memelihara jiwanya. Artefak itu meledak dan jiwanya rusak parah. Saat ini, dia tidak memiliki banyak energi lagi, tetapi ketika dia melihat kesempatan untuk melakukan headshots, dia bahkan tidak memikirkannya. Klik. Pada saat ini, terdengar suara garing di kejauhan, dan semua orang terkejut. Belati Dong Mingyu lainnya juga dipotong oleh jiwuming. Pembunuh biasanya memiliki dua belati, satu forehand dan satu untuk backhand, yang dapat ditukar maju mundur, dan juga dapat dilawan sendiri. Belati pertama Dong Mingyu dipotong, jadi dia mencoba yang terbaik untuk tidak melawan jiwuming secara sembarangan, tetapi setelah puluhan gerakan, dia terpaksa memblokir dengan belati, dan belati itu dipotong lagi. Pada saat belati dipotong, noda darah muncul di dahi Dong Mingyu yang cerah dan bersih gelombang. Jika dia bersembunyi sedikit perlahan, Tianling Gai akan dibelah, yang bisa dikatakan sangat mendebarkan. Jika si pembunuh kehilangan belatinya, ular berbisa itu kehilangan taringnya. Hanya ada satu jalan buntu yang menunggumu. Jiwuming memiliki wajah muram, dan serangannya menjadi semakin sengit. Seorang pembunuh, mengandalkan kekuatan eksternal, adalah kesedihan terbesar. Dong Mingyu kehilangan belatinya, wajahnya sedikit berubah. Sambil menghindari serangan Jiwuming, dia mendengus dingin. Om! Tiba-tiba cahaya ilahi hitam menusup punggung Jiwuming, Jiwuming secara naluriah mengelak, dan cahaya hitam itu langsung mengenai Dong Mingyu. Xiaoyu kalau begitu, ini adalah hadiahku untukmu. Pada saat ini, suara Longchen terdengar. Pop! Dong Mingyu mengulurkan tangan dan mengambilnya, dan belati hitam legam muncul di tangannya. Bab 3920 bertarung melawan musuh. Kapan? Dengan suara keras, ketika Dong Mingyu menangkap belati itu, dia menebas di sepanjang jalan, tepat di atas serangan Jiwuming. Awalnya, belati Jiwuming ditutupi dengan lapisan kecemerlangan ilahi putih susu, yang merupakan kecemerlangan kepercayaan ilahi, dan justru karena lapisan kecemerlangan ilahi inilah yang terus-menerus memotong belati Dong Mingyu. Tetapi ketika Dong Mingyu mengenakan belati yang diberikan Longchen padanya, kecemerlangan iman yang tak terkalahkan dan tak terhancurkan dipotong oleh belati hitam. Belati Dong Mingyu tidak takut dengan kekuatan iman. Dengan belati ini, semangat Dong Mingyu sangat terangkat. Sosoknya bergerak, dan sosoknya muncul, dan dia melancarkan serangan seperti badai pada Jiwuming. Dong Mingyu melawan Jiwuming dengan sengit, bahkan jika Jiwuming memiliki restu iman, dia masih dibunuh oleh Dong Mingyu dengan tergesa-gesa dan mundur lagi dan lagi. Kekuatan keyakinan Jiwuming memang menakutkan, tapi betapapun mengerikannya kekuatan itu, tidak masuk akal jika tidak bisa mencapai target. Bahkan jika Jiwuming mengendalikan kekuatan ruang dan waktu, dan merupakan bipolar tertinggi, tetapi dalam hal gerakan dan kecepatan, dia jelas lebih rendah dari Dong Mingyu. Dia memiliki kekuatan iman, tetapi dia tidak dapat mengerahkannya. Dong Mingyu hampir muntah darah. Boom-boom-boom. Di sisi lain, Long Aotian, Kuntu, Si Su, Yin Changsheng, Jiuyu Raksasa, dan Weng Tianyao masih mengepung Long Chen dengan gigih. Satu persatu, mereka memegang senjata dewa dan meledak dengan sekuat tenaga, membakar jiwa mereka, membakar darah, memberkati kepercayaan mereka, dan memberkati leluhur mereka. Masalah darah. Ini adalah pertempuran hari ini. Jika mereka kalah, pukulan bagi mereka akan terlalu besar. Begitu banyak orang mengepung Long Chen dan gagal. Dao Heart mereka akan sangat frustrasi. Mungkin ada setan, dan bahkan Long Chen akan disalin oleh Dao Surgawi dan muncul dalam kesengsaraan Surgawi mereka, dan kemungkinan besar mereka akan mati di bawah kesengsaraan Surgawi. Dengan pertarungan sengit kerumunan, kekuatan Long Aotian dan Kuntu meningkat dengan liar, semakin kuat dan kuat. Tampaknya kekuatan mereka tidak akan pernah habis. Mereka tampaknya menggunakan kekuatan Long Chen untuk meredam diri mereka sendiri, sehingga kendalikan kekuatan Anda sendiri dengan lebih baik. Bencana mayat, Yin Changsheng, Jiuyu Raksasa, dan Weng Tianyao juga membuat langkah besar, terutama menara guntur kuno Weng Tianyao, menderu dan berkobar, terus-menerus mengganggu Long Chen, dan ingin menghancurkannya kapan saja. Long Chen memasuki pagoda kuno. Buruk, lihat pedangnya. Tiba-tiba, Lei Linger muncul dan datang untuk membunuh Weng Tianyao. Thunderblade di tangannya menusuk Weng Tianyao. Melihat kedatangan Lei Linger, Weng Tianyao terkejut sekaligus bahagia. Melihat tusukan pedang, Weng Tianyao tertawa. Kamu yang menunggu, mantra guntur, ambil. Seru Lei Linger, bila guntur di tangannya tidak dikendalikan olehnya, di luar kendalinya, dan terbang menuju Weng Tianyao. Om. Pedang panjang Weng Tianyao ada di tangannya, dan guntur dan cahaya yang tak berujung melonjak, dan bahkan menara guntur kuno di belakangnya meraung, dan kedua artefak itu beresonansi. Seketika melonjak hingga ekstrim. Ternyata pedang gila dan menara kuno itu adalah sekumpulan artefak guntur. Satu serangan dan satu pertahanan saling melengkapi. Setelah dua artefak dikorbankan pada saat bersamaan, kekuatan guntur dapat dimaksimalkan. Pergi ke neraka. Pada saat ini, Weng Tianyao meraung, memegang pedang gila, membawa menara guntur kuno, dan menebas dengan satu pedang, guntur dan kilat melonjak. Long Aotian, Kuntu, Zesu, Yin Changsheng, Jiuyu Raksasa dan lainnya disambar oleh gunturnya yang menakutkan kekuatan memaksanya untuk mundur dengan cepat. Ledakan. Pedang gila jatuh, guntur menyapu langit, dan dentuman sonic yang keras membuat Qian Kun gemetar. Ledakan. Long Chen membanting dengan pukulan, tubuhnya bergoyang, dan dia mundur tiga langkah. Setiap langkah mundur, kekosongan dihancurkan olehnya. Long Chen, apakah kamu terus menjadi sombong? Ini adalah kekuatanku yang sebenarnya, biarkan aku mati. Weng Tianyao tertawa keras di langit, terlihat seperti orang gila. Pedang gilanya diambil, dan dia mati lemas, dengan kekuatan guntur, tanpa pedang gila, dia tidak bisa bermain sama sekali. Meskipun menara guntur kuno sangat kuat, itu bukanlah artefak penyerang, tetapi artefak pertahanan. Terlalu tidak menguntungkan untuk menggunakannya untuk bertarung. Jadi dia sangat dirugikan dalam pertempuran sebelumnya. Sekarang pedang gila itu ada di tangannya, dia tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Guntur melayang di bawah kakinya, seperti striamer yang bergegas ke Long Chen, dia sama sekali tidak bekerja sama dengan semua orang, dan sepertinya bersama Long Chen. Lakukan sendiri. Menghadapi Weng Tianyao yang angkuh yang bergegas masuk, Long Chen perlahan membuka satu tangan dan membuat gerakan menggesek. Semua orang tidak mengerti apa yang akan dilakukan Long Chen. Weng Tianyao menyeringai, tanda guntur pada pedang panjang menyala, mengemakan guntur di belakangnya, kekuatannya meningkat dengan cepat, dan kedua dewa guntur semakin terang dan terang. Om! Tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Setelah dua petir Weng Tianyao menyala secara ekstrim, mereka tiba-tiba menghilang. Apa? Weng Tianyao tiba-tiba tercengang. Dia bergegas menuju Long Chen. Dia penuh percaya diri, tapi tiba-tiba dia tidak bersenjata dan panik. Oh! Tapi dia panik, Long Chen tidak panik, mulut besarnya yang telah lama ditunggu-tunggu menamparkan wajah Weng Tianyao dengan keras, dan Weng Tianyao terbang seperti bintang jatuh dalam guntur yang panjang. Monian dan yang lainnya sama-sama terkejut sekaligus geli. Melihat gambar ini, mereka menunjukkan ekspresi aneh. Titik balik ini datang terlalu tiba-tiba. Seberapa sombong dan mendominasi Weng Tianyao barusan. Dalam sekejap mata, itu sangat memalukan, dampak visualnya terlalu besar. Weng Tianyao, kamu terus sombong, ini kekuatanku yang sebenarnya, mati. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Lei Linger memegang pedang guntur, dan menara guntur kuno muncul di belakangnya. Pada saat ini, Lei Linger bangga dengan apa yang baru saja dikatakan Weng Tianyao, dan membunuh Weng Tianyao. Datang! Ledakan! Weng Tianyao ditebas oleh pedang Lei Linger, darah muncrat dengan liar, dan dia terbang keluar dengan rambut acak-acakan. Jalang! Weng Tianyao meraung seperti orang gila. Kamu pelacur, kamu memarahi orang jika kamu ditipu, itu terlalu murah, terlalu bodoh, apakah menurutmu aku akan memberimu pisau gila dengan mudah? Kamu terlalu naif, aku ingin Crazy Blade merayu pasangannya, melepaskan kegelapan dan cahaya bersama, bangun, jalang! Petik 2 Teriak Lei Linger dengan lembut, dan setelah berbicara, dia memegang pedang gila dan membunuh Weng Tianyao. Weng Tianyao kehilangan senjatanya dan terbunuh berulang kali hingga muntah darah. Tapi ketika Crazy Blade dan menara kuno itu jatuh ke tangan Lei Linger, seolah-olah dia tidak mengenalnya. Weng Tianyao meraung lagi dan lagi gelombang tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia dibunuh oleh Lei Linger hanya untuk menangkis, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia kehilangan dua senjata tiada taraf. Masih mati-matian berusaha untuk mendapatkan mereka kembali. Di sisi lain, tanpa Weng Tianyao, Long Aotian, Kuntu, Zesuan, Yin Changsheng, dan Jiuyu Raksasa bergerak lebih lancar, dan bertarung sengit melawan Longchen. Ledakan. Tiba-tiba, sayap di belakang mayat itu meledak, dan jimat darah hitam yang tak ada habisnya berubah menjadi ratusan juta serangga mayat dan mengalir ke tubuh mayat itu. Hahaha, akhirnya selesai. Meskipun saya kehilangan sayap, itu benar-benar membangkitkan kekuatan magis ini. Longchen, bangun. Mayat itu tertawa terbahak-bahak, aura kuno di tubuhnya meletus seperti gunung berapi, dan mayatnya yang montok langsung layu. Segera setelah tangannya kering, dia meraih Longchen dengan ganas. Di tengah cakarnya, sebuah rune yang menakutkan muncul, seperti mata iblis, kehendak kematian yang menakutkan, dan mengunci Longchen dalam sekejap. selamat menikmati.